Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Di sini masih dengan program Basul Masail Sedikit saya akan menceritakan tentang hari Jumat Hari Jumat merupakan hari yang paling unggul dibandingkan hari-hari yang lainnya Dan di dalam hari Jumat tersebut terdapat suatu ibadah yang dinamakan ibadah sholat Jumat Dan sholat Jumat tersebut diwajibkan terhadap kaum laki-laki Ketika seorang laki-laki telah melaksanakan sholat Jumat Maka laki-laki tersebut tidak harus lagi melaksanakan sholat duhur Tetapi terjadi sebuah kejadian Ada seorang wanita di suatu daerah Wanita tersebut sangat rajin melaksanakan ibadah Saking rajinnya sholat Jumat pun dilaksanakan Nah dikutip dari kejadian tersebut Terdapatlah sebuah masalah Atau sebuah pertanyaan Pertanyaan pertama Bagaimanakah hukum wanita tersebut melaksanakan sholat Jumat Dan pertanyaan kedua Apakah sholat duhur wanita tersebut Telah gugur setelah melaksanakan sholat Jumat Alhamdulillah untuk pertanyaan ini Telah terjawab oleh guru kita semua Yaitu Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussein bin Umar Dalam karangan kitabnya Yaitu kitab Bugiatul Mushtar Sidin Yang lebih tepatnya terdapat pada Sohipah 100 Yang berbunyi Kembali terhadap kembali ke pertanyaan yang pertama Bagaimana hukumnya seorang wanita melaksanakan sholat duhur Sebagaimana dalam ibaroh tadi dikatakan Hukumnya boleh Bagi seorang wanita melaksanakan sholat Jumat Namun dalam kejadian ini Hanya saja tidak lumrah Atau tidak terbiasa dilaksanakan Dan masuk ke pertanyaan yang kedua Apakah sholat duhur wanita tersebut Gugur setelah melaksanakan sholat Jumat Kembali lagi ke ibaroh yang tadi Dilanjutkan Badalan ani dhuhri watu jiziuhu Nah hukum sholat duhur wanita tersebut Telah tergantikan dengan sholat Jumatnya Dalam artian Ketika wanita telah melaksanakan sholat Jumat Maka wanita tersebut Tidak harus lagi melaksanakan sholat duhur Mungkin sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya